Intro Maya Estianti ungkap jodohan El Rumi dengan Shifahaju lewati Sabiyani Maya Estianti mengungkapkan fakta menarik tentang hubungan antara putra keduanya, El Rumi dan Shifahaju Di tengah banyaknya spekulasi mengenai status kedekatan mereka, Maya menyatakan bahwa hingga saat ini Ia belum mengetahui pasti apakah keduanya masih sekedar teman dekat atau sudah menjadikan hubungan lebih serius Namun ada satu cerita menarik yaitu Maya memang berniat menjodohkan keduanya Maya jodohan El Rumi lewati Sabiyani Rupanya niat Maya untuk menjodohkan El Rumi dengan Shifahaju muncul setelah hubungan Shifah dengan Rizki Nasar Kandas Melalui peran teratis Sabiyani, kekasih Dul Cailani putra bungsunya, Maya mulai mencarikan jodoh untuk El Kalau nggak salah Shifah udah putus, Tisa cepetan tuh comblangin sama KKL gitu, ujar musisi tanah air tersebut Pendiri Ratu dan dua Maya ini mengungkapkan saat itu ia tidak mempunyai kandidat lainnya untuk El Rumi dan selain Shifah Kedekatan El Rumi dan Shifahaju belakangan ini juga membuat Maya merasa gemes Gemes lah, aku aja sempat jie-jie, kata Maya menambahkan Maya juga menunturkan, sebagai seorang ibu, ia tentu senang melihat anaknya bahagia Kesan pertama terhadap Shifah pun sangat positif Menurut Maya, Shifah adalah sosok yang baik dan rendah hati First impression atau kesan pertama yang baik Anaknya aku lihat humble atau rendah hati, kata Maya Maya juga mengatakan bahwa saat pertama kali bertemu, Shifah terlihat pemalu Namun ia merasakan bahwa aktor semuda tersebut memang memiliki sikap yang rendah hati Ia mengungkapkan, makan barang itu saat baru pertama kali ketemu Aku melihat masih malu-malu Shifahnya, kata Maya Atta Halilindar, yang juga mengenal Shifah lebih lama Turut membenarkan penilaian Maya Ia menggambarkan Shifah sebagai sosok yang baik dan berasal dari keluarga baik-baik Memang anaknya humble, keluarganya juga baik Aku dulu pernah ketemu, ujar Atta Ia lalu mengungkapkan bahwa El Rumi pun merupakan sosok yang baik dan pinter Kayaknya klop aja gitu, kata Atta melanjutkan Maya kemudian meminta kepada warganet untuk tidak berlebihan dalam mendukung hubungan putranya dengan Shifah Istri Irwan Musru itu menekankan pentingnya doa tanpa ekspertasi berlebih Menurut dia, jodoh adalah urusan Tuhan Ya doain tapi jangan berekspertasi terlebih Jodohkan jalannya dari Allah Kata mereka, gak jadi juga jangan sampai membenci, kata Maya Maya berharap semua pihak dapat memahami Bahwa meskipun ada harapan, tidak perlu memaksakan kehendak dalam hubungan yang mungkin sesuai belum terjalin Menjodohkan boleh, tapi jangan memaksakan kehendak, kata Maya Terima kasih telah menonton!